Terima kasih. Astajib laku, mintalah kalian kepadaku. Akan diberikan semua oleh Allah SWT hanya saja sesuai dengan permohonan tersebut. Ada yang langsung turun, ada yang langsung yang masih proses dalam pemberiannya Allah SWT. Ada yang mungkin masih berjalan permohonannya tadi itu. Di dalam sebuah kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyyah, syarah daripada Arba'in al-Nawawiyyah, dikutip ada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini mendapatkan julukan dengan Aba Ishaq. Karena dia punya anak namanya Ishaq. Jadi kalau orang Arab itu memberikan nama, memberikan julukan kepadanya dengan nama anaknya yang paling besar. Kalau punya anak yang paling besar namanya Ishaq, berarti dia Aba Ishaq. Kalau punya anak yang paling besar namanya Muhammad, berarti dia Aba Muhammad. Kalau punya anak namanya Abdullah, Abu Abdullah. Aba Abdillah. Ibrahim bin Adham ini, ketika beliau masuk ke dalam pasar, sempat ditegor oleh penduduk pasar itu. Ditegor oleh penduduk pasar. Wahai Aba Ishaq, kenapa kami ini selalu berdoa, minta kepada Allah. Katanya Allah perintahkan kita untuk selalu minta kepada Allah. Udu'uni, astajib laku, mintalah kalian kepadaku, akan aku berikan permintaan kalian. Nah kami ini selalu minta kepada Allah. Kami selalu mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Malana nad'u, falayistajabulana. Setiap kami berdoa, kami tidak diijabahkan doa kami. Kata Ibrahim bin Adham, ya coba kamu koreksi. Kalau doa kamu tidak dikabulkan, kamu koreksi. Mungkin hatinya kalian itu mati. Mungkin hatinya kalian itu sudah tidak gerak. Bukan berarti jantungnya tidak gerak. Mungkin jantungnya gerak, tapi hatinya sudah tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena hatinya kalian itu mati daripada sepuluh perkara. Kok bisa? Dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham. Al-awwal, yang pertama. Dikatakan hati kalian itu mati. Araftumullah, falam tuaddu hakkahu. Kalian tahu Allah. Kalian tahu Tuhan kamu. Tak budun Allah. Kadang-kadang kamu tahu siapa yang menciptakan kamu. Siapa yang memberikan rizki kepada kamu. Falam tuaddu hakkahu. Tetapi kalian tidak memberikan hak-haknya Allah. Yang harus kamu jalankan. Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu lupa kepada Allah. Tidur nyenyak. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kamu balik. Tidur lebih baik daripada salat. Kadang-kadang bura-bura tidak dengar dengan Adan. Khususnya kalau subuh ini. Bukan hanya itu. Firman-firman Allah, Al-Quran. Kamu tidak baca itu firman Allah. Sebab kamu membaca Koran. Kamu tinggalkan itu Al-Quran. Sebab kamu membaca majalah. Kamu tinggalkan itu bacaan Al-Quran. Padahal itu adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana kamu akan minta diterima doa kamu. Kalau sudah kamu sendiri tidak memenuhi hak-haknya Allah. Puasa wajib bulan Ramadan. Bukannya kamu jalankan dengan baik. Justru kamu langgar. Bahkan kamu tentang itu puasa. Bahkan dengan bangga kamu menunjukkan untuk tidak puasa di depan orang yang berpuasa. Kamu buka warung. Kamu kasih itu makan orang-orang yang tidak berpuasa di depan orang-orang yang berpuasa. Dengan bangga kamu langgar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah kamu ingin mendapatkan doa kamu langsung diijabahkan oleh Allah. Tunggu dulu. Perbaiki hati kita. Mungkin hati kamu mati. Ini yang pertama. Yang kedua. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Yang kedua. Kamu mengaku cinta Nabi Muhammad. Saya cinta Rasulullah. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi mana sunnahnya Rasulullah? Mana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa sudah kamu jalankan itu sunnah? Itu sunnahnya Rasulullah kamu lalaikan. Kamu mengaku untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran. Kalau kalian itu cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Artinya apa? Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Yuhbibkum Allah maka nisai Allah akan cinta kepada kalian. Dan disitu juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau cuman hanya mengatakan cinta di lisan. Tapi lalai dengan Nabi Muhammad. Sunnahnya dilanggar. Bahkan dia bermaksiat. Mengaku umat Nabi Muhammad. Tetapi dia selalu berbuat maksiat. Dia lalai kepada Allah. Meninggalkan salat. Meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dimana telah tak cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah demikian. Gimana doa kamu akan dikabulkan? Kalau kamu cinta kepada Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Ajaran ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga. Kalian kadang-kadang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi kalian tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Allah perintahkan salat. Kamu tidak jalankan itu salat dengan baik. Allah perintahkan zakat. Kamu iman mengeluarkan harta kamu untuk zakat. Allah perintahkan kamu untuk haji. Iman mengeluarkan harta untuk haji. Allah perintahkan kamu untuk berpuasa. Kamu langgar itu aturan puasa. Bahkan dengan bangga. Kamu mengacu daripada agama Allah SWT. Baca Al-Quran. Tapi tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu ya Allah. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Tapi kadang kita cuma hanya baca. Tapi kita tidak berpikir. Kita sedang menghadap kepada siapa. Allahu Akbar semenjak Allahu Akbar pikiran kita sudah ada di pasar. Pikiran kita ada di pekerjaan. Pikiran kita ada di tempat-tempat lain. Di mana kita akan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Nah kalau sudah demikian bagaimana akan dikabulkan doa kita oleh Allah. Dan yang keempat. Kamu koreksi. Akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kalian makan ni'mat-ni'mat Allah. Kalian makan daripada ni'mat yang Allah berikan kepada kalian. Alhamdulillah. Tau rasa manis. Tau itu rasa pahit. Tau itu rasa asam itu rasa pedas. Tau rasa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalian tidak pernah bersyukur. Bahkan ketika diberikan rizki oleh Allah SWT. Ya Allah kok segini ya. Utamakan bersyukur dulu sekali daripada yang sedikit. Setelah itu baru akan ditambah oleh Allah. La insya kartu la zidannakum. Kadang kita faham. Kita tahu. Bahkan dengan ayat-ayatnya kita tahu. Tapi untuk praktek kita untuk bersyukur. Berpandai-pandai untuk mensyukuri. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang sulit. Jadi kita berusaha berupaya menjadi orang yang berpandai-pandai untuk mensyukuri segala kenikmatan Allah SWT. Kadang-kadang syukur kita itu juga perlu disyukuri. Kenapa? Ketika kita bersyukur. Yang gerakan kita syukur itu adalah Allah. Istighfar kita pun juga perlu diistighfari. Permohonan ampun kita pun juga perlu dimintai ampun kepada Allah SWT. Karena dari permintaan ampun kita pun juga ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak sadar kita perbuat. Perlu juga untuk diistighfari juga. Kita makan tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dapat apa sampaian hari ini kerja? Oh cukup untuk beli tempe, babe. Alhamdulillah. Disyukuri dari tempe bisa menjadi daging nanti. Dari tempe bisa menjadi daging. Dengan syukurnya kita kepada Allah SWT. Dan yang kelima. Kultum inna syaitana aduun lakum walamdu khalifuh. Kalian mengatakan bahwa setan itu musuh kamu. Tapi kenapa kok kamu tidak mau tentang itu setan? Ajaran-ajaran setan selalu kamu ikuti. Setan mengajak untuk maksiat kamu ikuti. Kadang ketika perbandingan antara meninggalkan maksiat untuk beritaat untuk beribadah kepada Allah. Atau meninggalkan ibadah untuk melaksanakan kemaksiatan. Kadang-kadang masih milih kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah SWT. Daripada ketinggalan permainan-permainan ini. Lebih baik sementara kita tinggalkan sholat nanti digobok. Nah ini namanya lebih milih kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah SWT. Kita kadang lebih memilih ajaran setan daripada ajaran Allah. Kadang-kadang kita memilih apa yang telah diajarkan oleh setan itu merasakan nikmat bagi kita. Sekalipun itu salah. Dan sadar kita kalau itu adalah ajaran setan. Tapi tetap kita ikuti. Kamu tahu itu musuh kamu. Itu yang akan menjurumuskan kamu ke dalam neraka. Itu yang akan masukkan kamu ke dalam neraka. Tapi justru kamu selalu dengarkan kata-kata setan. Dan yang keenam. Kultum innal jannata haq walam ta'amalu biha. Walam ta'amalu laha. Kamu mengatakan bahwasannya surga itu ada. Surga itu luas. Ada delapan pintu surga itu. Dan banyak tingkatan-tingkatan surga. Benar ada surga. Tapi kenapa kamu tidak beramal untuk supaya kamu masuk ke dalam surga. Tahu dengan keistimewaan surga. Tahu dengan adanya kemewahan-kemewahan. Dan yang akan membuat kita tertarik untuk masuk ke dalam surga. Tapi kita tidak pernah untuk tergerak hati kita semangat. Untuk ibadah kepada Allah SWT. Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Untuk supaya mendapatkan janji Allah. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina mangkana ta'qiyah. Itulah surga yang akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Berat. Sulit. Malas yang ada. Dan yang ke-8. Yang ke-7. Kamu katakan itu surga itu benar. Ada surga itu. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tidak pernah berbuat jahat Allah kepada hambanya. Justru selalu memberikan rahmat kepada hambanya. Hanya saja dikasih pikiran Allah. La'allakum tatafakkarun. La'allakum ta'qilun. Agar supaya kalian berfikir. Agar supaya kalian berakal. Mana yang baik. Mana yang jelek. Mana yang bagus. Mana yang tidak bagus. Supaya kamu bisa jalankan semua itu. Kamu katakan ada neraka itu benar. Adab Allah dalam neraka itu benar. Tapi kenapa kamu tidak lari daripada adab neraka. Justru yang ada seperti laron. Ketika ada seperti lalat yang selalu diusir. Datang lagi. Diusir, datang lagi. Lalat itu senangnya ke tempat-tempat yang kotor. Kalau diusir, awas. Jangan dekat ke sini. Awas, datang lagi. Diusir lagi, datang lagi. Begitu juga Nabi SAW. Ngusir kita daripada perbuatan maksiat. Awas, jangan dekat-dekat kemaksiatan. Awas, jangan dekat-dekat ini perbuatan dosa. Ini perbuatan tidak benar. Itu perbuatan. Tapi selalu kita untuk mendekat kepada perbuatan-perbuatan yang tersebut. Tidak lari kita daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak lari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa kamu tidak lari daripada neraka? Kalau kamu tahu neraka itu ada. Dan yang ke delapan. Kultum innal mautahak. Kamu katakan kematian itu benar. Kulu nafsin da'iqatil maut. Setiap bernyawa itu pasti akan meninggal. Al-mautu babun likullin nasi dakhiluhu. Kematian itu pintu. Setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Ada orang yang, saya tidak mau mati. Saya mau hidup terus. Mau kumpul sama siapa. Sampai hidup di dunia terus. Mau umur berapa tahun. 200 tahun. Mau hidup sama siapa. Teman-temannya Sampian sudah ada di dalam kubur semua. Sampian ada di dunia sendirian. Semua pasti akan mati. Tapi kenapa? Ketika kamu tahu kalau mati itu ada. Tapi kamu tidak mempersiapkan diri kamu untuk mati. Tidak persiapan untuk banyak ibadah. Tidak persiapan untuk banyak zikir. Tidak persiapan untuk banyak Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Tidak persiapan untuk banyak ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Kalau sudah datang ajalnya. Tidak ada. Oh sebentar Malaikat. Sebentar. Nanti aja. Berapa jam lagi. Atau. Tidak ada. Kalau sudah waktunya. Waktunya akan diambil oleh Malaikat. Karena itu. Tidak ada orang yang bisa menjamin. Besok akan hidup. Siapa yang menjamin. Besok akan hidup. Sampai akan menjamin. Oh bib saya besok akan hidup. Tidak ada yang bisa menjamin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Berapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Tidak ada yang tahu umurnya manusia. Kita hanya untuk mempersiapkan diri. Kita ini bagikan orang yang berpergian. Kalau orang pergi itu yang dicari. Untuk memperbanyak oleh-oleh. Memperbanyak bekal. Supaya perjalanan kita ini. Betul-betul banyak bekalnya kita. Oleh-olehnya kita banyak. Ketika kita sampai. Akan ditanya oleh keluarga kita. Mana oleh-olehnya. Sampai dari mana. Dari ini. Dari tempat ini. Dari tempat ini. Mana. Bagaimana ceritanya. Bagaimana ini. Terus kemana saja. Sampai akan ditanya. Begitu juga kita. Kita mati. Akan ditanya oleh malaikat. Apa yang sudah kamu lakukan. Kerana itu persiapkan diri kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian sebentar lagi akan datang. Tidak usah sampai minta. Akan datang. Ini tidak usah bunuh diri-bunuh diri sudah. Jangan khawatir. Datang. Satu persatu akan didatangi oleh kematian. Kullullahu minhum nasib. Semua ada bagiannya masing-masing. Kalau sudah kematian itu datang kepada kamu. Kamu akan didatangi oleh orang-orang. Apa kalau sudah seperti itu yang terjadi. Kamu akan menjadi bangkai yang tidak ada artinya. Kecuali kalau mempunyai amal yang baik. Kecuali kalau mempunyai amal yang bagus. Banyak salawat. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak istighfar. Minta ampun. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat daripada dosa. Seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Seperti orang yang anak yang keluar dari perut ibunya tanpa membawa dosa. Karena itu senantiasa selalu kita untuk mengulangi bertobat kita kepada Allah. Bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dikasih panjang umur. Dikasih sihat wal afiah. Diberikan kekuatan oleh Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan yang kesembilan. Intabahtum minan naum. Fashtagaltum bi'uyubin nas. Wanasitum u'uyubakum. Yang kesembilan. Yang kadang-kadang doa kita ini buat doa kita tidak diterima. Dan doa kita itu turunnya itu lambat. Kadang-kadang kita bangun tidur. Sudah sibuk ngurusi eibnya orang. Bangun tidur. Itu fulan itu kok gini. Fulan kok begini. Ngurusi halnya orang diurusin. Itu anu maling. Dia mengambil hartanya orang. Ini anu ngurusi halnya orang. Ngurusi eib-eibnya orang. Kejelekan-kejelekannya orang yang diurus. Tapi dia lupa dengan aibnya sendiri. Dia lupa dengan kejelekan-kejelekannya sendiri. Yang mungkin kalau dibongkar oleh Allah SWT. Dia lebih jelek daripada orang itu. Karena itu jangan gak usah kita ngurus-ngurusi orang. Itu gak usah. Kita urusi diri kita sendiri. Ya Allah saya banyak salah. Ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya bertobat. Ya Allah saya mungkin punya hati yang kotor. Ya Allah bersihkan hati saya. Sudah ngurusi sendiri. Sudah ada. Tidak ada. Kalau memang kita kurang kerjaan. Kita urus diri kita sendiri. Bagaimana caranya. Supaya diri kita menjadi hamba Allah yang baik. Dan yang ke-10 yang membuat kadang-kadang doa kita lambat turunnya. Kamu kuburkan saudara-saudara kamu yang meninggal. Kamu mengantarkan jenazah. Kamu lihat ketika mayat itu masuk ke dalam kubur. Kamu lihat ketika dipendam itu mayat tersebut. Tapi kenapa kita tidak mau berpikir. Sebetulnya tidak perlu lagi. Adanya mau idotul hasanah. Ceramah agama kiai fulan. Ceramah agama habib fulan. Ceramah. Tidak perlu. Kata Nabi itu apa? Gafakum bil mauti wa'idu. Cukup. Kematian itu sebuah nasihat yang berharga bagi kita. Kematian itu nasihat bagi kita. Kalau kita mau berpikir. Ya Allah kemarin sama-sama kita. Kemarin duduk bersama kita. Ternyata sekarang sudah diambil. Lah kita ini sebelum-sebelum kita diambil. Ayo kita betul-betul menghadap kepada Allah SWT. Minta ampun kepada Allah. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Nah dengan 10 perkara ini. Kalau kita betul-betul bisa koreksi dan kita bisa perbaiki. Jangan. Jangan bingung dengan doa kita. Seketika kita minta langsung turun permintaan kita. Sebetulnya diturunkan dan diberikan semua oleh Allah SWT. Tidak pernah Allah tidak memberikan permintaan hambanya. Udu'uni astajib laku. Mintalah kalian kembalaku. Akan aku berikan. Diberikan oleh Allah. Jangan khawatir. Itu janji Allah. Tapi turunnya doa itu yang diminta itu kadang langsung cepat turun. Seketika itu juga. Seperti Nabi Musa kalau minta seketika itu juga turun. Syihabdul Qadir Jailani minta langsung turun. Minta dengan izin Allah SWT. Tulang-tulang ayam ini bisa menjadi ayam bangkit menjadi ayam lagi. Bangkit menjadi ayam lagi. Langsung permintanya diturunkan oleh Allah SWT. Nabi Isa orang yang meninggal dihidupkan lagi. Hidup lagi. Allah SWT. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah mati. Begitu minta kepada Allah langsung turun. Kita minta kepada Allah tidak turun-turun. Koreksi hati kita. Koreksi diri kita. Dengan kita mengoreksi diri kita. Maka insya Allah semua permintaan kita akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Kadang turunnya permintaan tersebut. Orang yang sudah di dalam kubur. Baru permintanya turun. Ya Allah saya kepingin punya rumah. Ya Allah saya kepingin punya rumah. Orang yang sudah meninggal. Anaknya ternyata di bikin dikisih sampai dia bangun rumah. Orangnya sudah tidak ada. Nah itu kadang-kadang doa itu turun. Sebagian ada yang langsung turun. Seketika itu juga. Sebagian ada yang agak lambat. Sebagian ada yang sangat-sangat lambat. Mudah-mudahan doa kita segera diturunkan oleh Allah SWT. Kita semua diberikan panjang umur. Diberikan sehat walafiah. Dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita umumkan insya Allah hari Jumat yang akan datang. Kita acara tahunan kita ya. Acara Khutmul Bukhari. Acara Khutmul Bukhari. Sekaligus Isra' dan Mi'arat. Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa. Kita mulai dari Asar. Kita mulai dengan Hadrah Syekhul Bakar bin Salim. Setelah itu baru Khutmul Bukhari. Terus habis maghrib. Baca maulid. Seringkas-ringkas mungkin. Setelah itu Mu'idutul Hasanah. Yang insya Allah akan diisi oleh Habib Saleh bin Ali. Zainal Al-Abidin Al-Mukhbar. Dari Banyuangi. Mudah-mudahan dimohon kekompakannya. Yang tidak dengar mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Satu orang membawa sepuluh orang. Ini satu amal jariah bagi kita. Habib saya mau sedekah. Tak punya uang. Sudah sampai tidak usah sedekah. Sampai cari orang sepuluh. Nah orang yang hadir ternyata. Sepuluh orang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian orang itu sholat betul. Ibadah dengan pateng terus seperti itu. Sampaihan itu akan selalu mengalir amal-amalnya sampaihan. Yang diberikan oleh Allah SWT. Ini amal jariah. Tidak usah repot-repot. Sampaihan saya ini tidak bisa sodakoh. Ini salah satu sodakohnya sampaihan. Mencari orang supaya untuk menghadiri majlis-majlis khair. Majlis-majlis ta'alim. Majlis-majlis yang diriduai oleh Allah SWT. Sebelum kita tutup. Terima kasih. 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 Terima kasih.